Kita menghasilkan masalah 2.1 dari Sadiqob. Mari kita baca masalah dulu. Komponen penting dari toaster adalah elemen elektrisi, yang mengubah energi elektrisi ke energi. Berapa banyak kubah diperlukan oleh toaster dengan resistan 15 ohm pada 110 volt. Oke, jadi sekarang kita ekstrak nomor yang kita punya dari masalahnya. Jadi kita punya resistor di sini. Kemudian nilai resistor adalah 15 ohm. Kemudian resistor diberikan voltage 110 volt. Dan pertanyaannya meminta kami untuk kubah. Jadi kubah di sini sebagai pertanyaan. Jadi kita punya ini sebagai kubah kita. Jadi kita punya resistor. Resistor, kita coba. Soalnya kita punya keuntungan. Untuk value between 50 ohm. Dan itu kami memaiki keuntungan resistor. Dari keuntungan ini. Yang ini adalah 110. Dan kami minta untuk mencari keuntungan. 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 Yang bergerak melalui resistor. Oke, sekarang mari kita masuk ke solusi kita Jika kita tahu kemampuan dan kemampuan, kita bisa menggunakan Ohm's Law untuk mengetahui jawaban Ohm's Law mengatakan bahwa kemampuan adalah kemampuan yang dibandingkan oleh kemampuan Dan kemampuan adalah 110, jadi kita masuk ke dalam kemampuan Kemudian kemampuan adalah 15 Dan ini bukan nombor yang bagus, jadi saya hanya ingin masuk kemampuan Kita masuk kemampuan, 110 x 15 Dan itu akan menjadi 7.333 Oke, sekarang kita punya 7.333 Dan unitnya, unitnya diampuan Karena ini adalah voltage dan ini adalah Ohm Jadi kita akan punya 7.333 Ampuan disini Dan kita bisa melihat bahwa itu sama dengan kita Dan itu fancy Kemudian aja Kemudian saja Dan kita bisa merking melihat bahwa